Keturunan pendekar jilid 8. Dan kemudian dua orang datang menemui mereka, tai hap, kami sudah menguburkan yang tewas dan kami yang hidup ada 15 orang dan sudah berada di lian butia, terima kasih si cu, marilah kita ke ruang lian butia. Sin Peng berdiri dan diikuti oleh adik-adiknya beserta kedua anggota yang mendatangi mereka. Baru saja Sin Peng hendak berbicara lima orang yang bertemu dengan Sin Peng di luar gerbang kota masuk ke dalam lian butia dan mengambil tempat duduk, Sin Peng tersenyum kepada mereka yang baru datang, kemudian Sin Peng berkata, Koma para si cu malam ini memang sudah larut sekali, namun hal yang ingin saya sampaikan ini penting untuk kita tuntaskan Sin Peng terdiam dan memandang semua anggota Bu Bengeng, kemudian Sin Peng melanjutkan. Apa yang berlaku di wilayah barat dan utara ini sungguh memprihatinkan dan yang lebih menyedihkannya lagi bahwa kalian adalah pionir dari keadaan ini. Mendengar perkataan, itu sembilan belas anggota Bu Bengeng meras bergetar sehingga wajah mereka pucat, lalu seorang anggota berumur lima puluh tahun berdiri, si tayhab yang budiman, kami akui kami telah salah dan aniaya dalam hal ini, dan kami berharap tolong kami dimaafkan, kami akan bertobat dan tidak akan mengulanginya lagi, si cutoti yang kalian tidak bersalah kepada kami, Kalian bersalah pada orang-orang di wilayah barat dan utara, bukankah demikian toti yang koma benar tayhab? Koma nah tentu toti yang tahu bagaimana seharusnya yang dilakukan, si tayhab yang budiman, hal yang sepatutnya kami lakukan untuk menebus kesalahan kami adalah berusaha memperbaiki keadaan ini, tapi tayhab sebagaimana kata tayhab kami ini hanya pionir dan tidak sanggup menentang yang menggerakan kami. Toti yang menyadari kesalahan itu bagus dan kami senang mendengarnya, sekarang kami dengar bahwa untuk menebus kesalahan itu kalian merasa tidak mampu, maka kami dari pulau kura-kura siap membantu, bagaimana menurut toti yang tanda tanya? Koma semua anggota bu bengeng yang mendengar itu melonggo, hati mereka dari tadi kabat kebit karena akan dihakimi ternyata apa yang mereka dengar bahwa keluarga pulau kura-kura siap mendukung mereka untuk mewujudkan penebusan rasa sesal dan rasa bersalah terhadap wilayah barat khususnya. Si tayhab yang budiman aku sielem, kekuatanku tidak seberapa untuk menentang hanghou, tapi jika pulau kura-kura menjadikan aku pionir untuk menentang hanghou maka matipun aku akan rela untuk menebus kesalahan ini, benar. Si tayhab, kami akan rela mati untuk memperbaiki keadaan wilayah barat ini lian butia itu bergemuruh, cuis sekalian kalian ini bukan pionir dari pulau kura-kura tapi adalah mitra pulau kura-kura untuk memperbaiki keadaan barat dan utara, Jadi mari kita perbaiki keadaan ini sebagai bukti tanggung jawab kita sebagai sesama manusia suara sinpeng lantang dari gemuruh hatinya yang terbebani oleh perbuatan ibu mereka, dan ungkapan sinpeng itu sangat dirasakan oleh semua adik-adiknya, sehingga membuat Goatlian berkaca. Kaca dan meneteskan air matipun mendengar ungkapan kakaknya. Baiklah si tayhab kita galang kerjasama ini semoga dengan kerjasama ini, kami yang salah ini dapat menebus keadaan ini, si elem menjurah dalam, HMH, si cu sekalian yang gagah kerjasama telah terjalin, dan karena hari sudah larut, dan kita butuh istirahat terlebih teman-teman yang terluka, Jadi marilah kita istirahat, dan besok kita akan membicarakan rencana selanjutnya sinpeng, kemudian duduk dan memanggil si elem. Koma paman ini pel untuk luka dalam dan ini obat bubuk untuk luka luar, tolong dibagikan kepada teman-teman, baik tayhab si elem menjurah dan menerima sekantong pel dan bubuk obat. Koma kemudian si tayhab meninggalkan lian hutia dan ruah megah jiangkun memiliki banyak kamar dan mereka dapat istirahat dengan nyaman. Keesokan harinya, lian butia kembali dipenuhi untuk melanjutkan pemikraan yang tertunda semalam, baiklah si cu. Sekalian sebelumnya saya ingin tahu bagaimana sekarang keadaan luka para si cu, obat yang diberikan si tayhab amat manjur dan kami sudah merasa keadaan kami normal, si elem menjawab, syukurlah kalau demikian lem syok jadi sekarang marilah kita membicarakan rencana kita sentiau menatap lembut anggota bubengeng yang menatap tertuju padanya sebagai pemimpin pertemuan kali ini karena ia diperintahkan kakaknya. Lem syok dan si cu sekalian hal yang pertama sekali ingin kemai ketahui adalah bagaimanakah porsi dari kekuatan tirani yang menyelimuti barat dan utara ini, dan untuk itu kami harap supaya lem syok dapat menceritakannya, si elem berdiri. Si tayhab, pertama saya ingin sampaikan bahwa gerakan yang dibangun oleh hang hiwa bernama Hektuki, panji golongan hitam, terdiri dari tiga tingkatan pimpinan dan dua tingkat anggota si elem berhenti sejenak memandang. Sembilan orang si tayhab, lanjutkanlah lem syok pintas sentiau. Tiga tingkatan pimpinan itu adalah pimpinan pertama yakni hang hou dan wakilnya, wakil hang hou ini ada dua orang dengan sebutan jike, dua kutub, kemudian pimpinan kedua dipegang oleh empat orang dikenal dengan sebutan si bo, empat diang, dan pimpinan ketiga dipegang oleh tujuh orang dikenal dengan sebutan cip tiang lo, tujuh tetua, kemudian pada tingkat anggota adalah anggota pertama dikenal dengan sebutan bu bengeng, bayangan tanpa nama, dan anggota kedua dikenal dengan taitin, barisan badai. Kemudian sentiau bertanya lalu lem syok berapa banyakkah anggota bu bengeng dan taitin tanda tanya. Koma bu bengeng terdiri dari 50 orang di barat dan 50 orang di utara sementara taitin terdiri dari 2.000 orang yang berpusat di KW Iban San, HMH, jumlah yang sangat besar sekali lem syok, benar tayhab, kira-kira lem syok kenapa anggota taitin dapat sebesar itu jumlahnya, Koma hal itu dikarenakan tugas bu bengeng adalah memaksa seluruh bukaan dan pilau kiok di barat dan utara untuk tunduk pada hek tuki, jadi barang siapa yang menyerah maka digiring ke KW Iban San dan yang menantang dihabisi. Sentiau diam sejenak berpikir dan kemudian dia berbicara, dari cerita lem syok, Maka dapat disimpulkan bahwa anggota bu bengeng adalah ujung tombak dan taitin adalah benteng pertahanan. Lalu bagaimana si tayhab, apa yang harus kita lakukan, Koma HMH? Baiklah si cu sekalian, hal kita lakukan adalah memperteli kekuatan bu bengeng di utara dengan harapan bahwa anggota bu bengeng dapat seperti si cu sekarang ini. Setelah itu apa selanjutnya si tayhab, setelah bu bengeng di utara kita taklukan maka kita pusatkan kekuatan di lemhang kota perbatasan wilayah utara, itulah yang menurut saya yang harus kita lakukan, bagaimana menurut pengkokoma sentiau menatap kakaknya. Hal yang baik dan ide yang tepat di waktu sahur sin peng, keputusan. Seng tiaw itu disetujui dan disepakati maka keesokan harinya mereka 27 orang itu bergerak menuju lemhang di uwatara. Di sebuah likuan di kota Yinchuan, Kim Hoan dan Hong Hwan sedang istirahat, setelah berpisah dengan sin peng, keduanya melakukan perjalanan lambat karena tugas penyisiran akan reaksi dari Pak Giam Loong, selama lima bulan mereka tidak pernah mendengar sepak terjang Pak Giam Loong, sehingga ketika sampai di Yinchuan mereka dikejutkan gerakan dari Bu Beng Eng yang meraja lelah di utara dan di barat dari dua orang yang sedang membicarakan keadaan di meja sebelah mereka, ketika pikiran mereka berkecamuk mendengar cerita dua orang di sebelah mereka, enam orang memasuki likuan dengan sikap berangasan. Kalian semua yang ada di Liu Koan dengarlah, kejayaan Beng Cu sudah pudar dan digantikan dengan Hek Tuki yang berpusat di KW Iban San, dan oleh karena itu kalian semua harus taat dan patuh pada Hong Ho, tiga orang pendekar berdiri dan dengan lantang berkata, Bu Beng Eng kami huai kok Tiaw Sam, tiga raja wali lembah huai, tidak akan tunduk dan akan menentang persekongkalan sesat. Kemudian mereka bergerak keluar Lekan dan menanti di halaman, ke-enam Bu Beng Eng dengan muka merah dan kesal keluar dan langsung menerjang ketiga pendekar itu, pertempuran segit pun terjadi. Kim Hoan dan Hong Huan saling pandang karena mereka terkejut dengan panggilan Hong Ho, Hoan Ko, ternyata ibu. Yang menggerakkan semua ini muka Hong Huan pucat dan tegetar rasa malu, sepertinya benar Huan Tia dan nampaknya ibu sekarang berada di KW Iban San, lalu apakah yang akan kita lakukan Hoan Ko tanda tanya. Koma tentunya kita akan menentangnya Huan Tia terlebih. Hong Huan adalah ibu kita dan perbuatan ini. Tentu akan memalukan keluarga kita yang demikian baik dijaga ayah di Pulau Kura-Kura lalu kemudian mereka memperhatikan pertempuran teru yang terjadi di halaman Lekan, Huai Ko Tiaw Sam sudah terdesak hebar. Ketika Hong Huan hendak bergerak untuk membantu dua orang lelaki muda memasuki pertempuran dengan gerakan cepat, sehingga ke-enam Bu Beng Eng kacau balau. Kedua lelaki muda itu demikian mantap gerakannya, sehingga Bu Beng Eng yang tadinya mendesak sekarang terdesak hebat dan pada gebrakan berikutnya dua pedang pemuda itu telah melumpuhkan dua orang secara bersamaan hingga tewas, empat rekannya terus menyerang namun jumlah mereka hanya empat dan yang menekan mereka lima orang yang kosan terlebih. Dua pemuda yang baru datang, dan pada satu gebrakan luar biasa gerakan tangan dua pemuda yang bergerak tidak terduga menjotos dua orang dari Bu Beng Eng hingga terjengkang memuntahkan darah dan nafas sesak, dan dua orang yang lainnya meregang nyawa di babat dua pedang dari Huai Ko Tiaw Sen. Kami Huai Ko Tiaw Sen mengucapkan terima kasih jiwi tai hap. Koma kembali kasih sem tai hap, sebagai sesama tentunya saling. Membantu apalagi menentang kejahatan yang laksana badai ini. Koma kenalkan saya adalah Lu Kuntek dan ini sute saya song ang bun, Kami adalah Pet Hong Heng Tid dan kami harap sem tai hap dapat bergabung dengan kami di Yuguan untuk menyatukan kekuatan meredam kekuatan Hong Ho. Wah, berita hal yang mengembirakan kami bertemu dengan si tai hap dari pulau Kura Kura. Tentu kami menyambut ajakan ini, marilah kita berangkat si tai hap. Tentu sem tai hap. Namun adakah lagi yang bisa kita ajak di dalam likuan? Kami ini baru dua bulan sampai di sini setelah tujuh tahun berada di pulau Kura Kura dan tentunya sem tai hap lebih banyak kenal. Marilah kita masuk kembali dan sekiranya pun tidak ada yang kami kenal, mungkin kita dapat sampaikan dan mana tahu ada yang mau bergabung, HMH, demikian juga baik sem tai hap. Kemudian mereka masuk, dan semua orang yang masih tercenung dengan pertempuran luar biasa itu duduk kembali, lalu Lu Kuntek berkata, Si Chu dan Ho Han semua, kita tahu Bu Beng Eng yang dikomandoi oleh Hong Ho di KW Iban San telah melulah lantakan wilayah barat dan utara ini, jadi untuk meredam kekuatan tirani ini kita selayaknya bersatu padu, dan kami Pat Hong Heng Te dan beberapa teman dari kalangan Pang Cu dan Kau Su telah membentuk kekuatan di Yuguan Kuntek melihat semua tamu dan ketika bertemu pandang dengan Kim Ho Han dan Hong. Kau Han dia terkesiap, ah, sungguh mengembirakan ternyata si tai hap berada di sini, Kuntek dan Ang Bun segera menjura, Kim Ho Han tersenyum, Maaf Jiwi Su Heng, jika kami tidak menegur duluan, karena kami tidak mengenali wajah Jiwi Su Heng, tidak mengapa Jiwi Su Te, kami maklum Jiwi Su Te hanya sebulan di rumah Tai Su dan ketika dikenalkan kepada kami, tentu tidaklah bisa kenal wajah Kuntek menyela. Jiwi Su Heng, membina kekuatan untuk menghadapi tirani sesuatu yang baik dan tepat, dan tentunya kami akan ikut dalam barisan tersebut, marilah kita berangkat Jiwi Su Te, tentu Jiwi Su Te akan disambut kegembira oleh Su Heng dan Su Te yang berkumpul di sana, Kim Ho Han dan Hong Huan berdiri dan mereka pun berangkat ke Yuguan. Dua minggu berikutnya mereka sampai di Yuguan, semua murid Tai Su yang berjumlah 30 orang menjurah kepada Kim Ho Han dan Hong Huan dengan muka cerah dan gembira, jumlah anggota dalam kesatuan itu sebanyak 50 orang, yang sebaiknya dengan kehadiran Jiwi Su Te sebaiknya kita mengadakan pertemuan Kam Hun Kong yang sudah berumur 25 tahun dan yang tertua di antara mereka dari Pat Hong Heng Te, benar sekali Kong Su Heng sambut yang lain, lalu mereka pun mengadakan pertemuan. Si Chu dan Ho Han sekalian pertemuan kita kali ini adalah membahas hasil penyelidikan kita selama ini dan juga sekaligus penyambutan kita kepada Jiwi Su Te Kue E Kim Ho Han dan Kue E Hong Huan, bagi kami dari Pat Hong Heng Te, setidaknya sudah kenal dengan Jiwi Su Te walaupun tidak sedalam putra dan putri Tai Su, terlebih kepada 21 Ho Han dan Tai Hap yang hadir Kam Hun Kong membuka pertemuan. Nah pertemuan ini kita mulai dari mendengar laporan penyelidikan yang telah kita lakukan selama 2 bulan terakhir ini, dan silakan kepada Song Shou menyampaikan laporan tentang gerakan Hang Heng Rika We Iban San, Hun Kong kembali duduk, seorang lelaki paruh baya berumur 45 tahun berdiri, si Tai Hap dari hasil penyelidikan kami diseputar perbatasan keadaan Hek Tuki semakin kuat, terakhir kami dengar kekuatan mereka sudah mencapai seribu orang, dan hal yang tidak kalah penting ingin kami sampaikan bahwa kami mendengar Butek Giam Lo dan Pak Giam Lo Ong sudah menggabungkan diri ke KW Iban San kemudian Song Kau Su duduk, wah, kalau demikian kekuatan Hek Tuki makin kuat dengan keberadaan 2 penjahat itu gana beberapa suara setelah mendengar laporan Song Kau Su. Terima kasih Song Siok akan laporannya, kemudian kepada Gun Su Te Kami harap melaporkan penyelidikannya perihal gerakan Bu Beng Heng, seorang pemuda umur 23 tahun berbernama Teng Gun berdiri, Kong Su Heng, dari hasil penyelidikan kami bahwa Bu Beng Heng yang berkedudukan kota Kiang Tse sudah berhasil menaklukan beberapa kota di sekitar Tibet dan beberapa kota lain sebelah barat kota Xining. Koma dan ketika mereka hendak memasuki Kun Leng kita dapat menewaskan 6 anggota mereka Teng Gun menutup laporannya, baik yang terakhir laporan dari Tek Sute Perihal Penggalangan Sukarelawan, Leukuntek berdiri, Kong Su Heng selama 2 bulan ini kami sudah melawat hampir ke perbatasan timur, kalangan pendekar, kausu dan pangcu nyaris tidak. Ada, hal ini akibat dari kemunculan Pak Giam Loong dan Butek Giam Lo 2 tahun yang lalu terlebih pembantaian di yuncuhan ini saat kemunculan Hong Hong Kuntek duduk kembali, baik sebelum kita membicarakan langkah selanjutnya, sekarang kita dengar dulu tanggapan dari Jiwi Sute yang baru bertemu dengan kita, Kim Ho An berdiri. Terima kasih Hong Su Heng. Kim Ho An menjura kepada Hong Kong dan kepada hadirin, Si Chu Tai Hap dan Ho Han sekalian, keadaan wilayah utara dan barat yang kami dengar baru-baru ini sungguh membuat hati kami terkejut, walau kami yang oleh Sin Pengkoko telah berbagi tugas untuk menyisir keadaan. Kemayang mana setelah dari utara Sin Pengkoko sampai di timur dan bertemu dengan kami, Sin Pengkoko dan Goat Lian Moi menyisir timur ke selatan dan kami utara ke barat, sementara Seng Tiau Koko dan Sim Lan Cici berada di barat untuk mencegah gerakan Hong Hong. Semuanya terkesan dengan cerita itu, lalu Kim Ho An melanjutkan, namun apa yang kami dengar ini membuat kami tercengang karena merasa kebobolan, namun walaupun demikian kami bersyukur bahwa 30 saudara kami dari Pet Hong Heng Teh bersama Si Chu Ho Han semua telah bergerak cepat membendung gerakan Bu Beng Eng sehingga tidak mampu menguasai kota. Kota bagian timur utara ini Kim Ho Han menarik nafas dan kemudian melanjutkan. Si Chu dan Ho Han semua saya yakin bahwa Seng Tiau Koko dan Sim Lan Cici berbuat hal yang sama di barat, itu artinya kita. Punya kekuatan di sana terlebih jika Sin Pengkoko sudah sampai di barat tentu kekuatan kita akan semakin besar Sin Peng kembali duduk, mendengar cerita itu semuanya merasa gembira, terlebih ke 21 pendekar merasa bahwa dengan keberadaan Pet Hong Heng Teh sudah merasa gembira terlebih setelah mengetahui bahwa 6 anak Beng Chu akan ada di antara mereka. Nah sekarang kita melangkah pada bagian akhir pertemuan ini yakni membahas rencana selanjutnya. Hun Kong mengambil alih pembicaraan, silahkan kepada Si Chu, Ho Han dan Suteh menyampaikan pendapat Hong berdiri, Kong Su Heng saya ingin menyampaikan pendapat, silahkan Huan Suteh, setelah mendengar bahwa kekuatan di KW Iban San sudah mencapai seribu orang dan bergabungnya Pak Giam Loong, serta terbendungnya gerakan Bu Beng Eng dan juga melihat kondisi kekuatan kita sekarang maka saya menyimpulkan bahwa Bu Beng Eng merupakan pioner dari KW Iban San, lalu bagaimana rencana mu Huan Suteh, koma rencana saya begini Kong Su Heng, karena Bu Beng Eng merupakan ujung tombak, maka menaklukan Bu Beng Eng hal yang pertama kita lakukan. Koma setelah itu baru rencana meredam kekuatan di KW Iban San semua menggut-manggut, lalu sebagian besar berseru, benar yang Kwee Taiyap sampaikan, menaklukan Bu Beng Eng akan memudahkan kita memperteli kekuatan KW Iban San, sungguh aku sangat setuju pendapat Huan Suteh, kalau begitu tiga hari dari sekarang kita akan bergerak ke arah barat untuk menyisir pasukan Bu Beng Eng, setuju, terdengar seruan serempak dari para hadirin. Tiga hari kemudian berangkatlah rombongan dari Yinchuan menuju Xining dan Lanzhou, sepanjang perjalanan di setiap desa yang terpuruk terkulai rombongan ini berhenti dan memberi semangat kepada rakyat yang sudah terlanjur kena getah perbuatan Bu Beng Eng, para pedagang dan hartawan menyambut rombongan itu dengan suka cita karena harapan mereka akan terlepas dari tiranikian besar, oleh karena itu perjalanan bergerak lambat sehingga dua rombongan sampai Dixining dan Lanzhou setelah lima bulan, Kim Hoan dan Hong Huan merasa iba dan sedih melihat keadaan rakyat yang demikian sengsara akibat keganasan Bu Beng Eng yang dokomandoi oleh ibu mereka di KW Iban San. Mari kita tengok keadaan KH Uginbi yang berada di kaki KW Iban San, dua tahun yang lalu desa Buti yang nyaman didiami oleh para pemburu terisik dengan 500 orang ke tempat itu. Koma desa itu digelas habis oleh kekajaman Hong Hou, dan setelah penduduk Buti ditinggalkan oleh penduduknya yang sebagian besar tewas, desa itu dibangun oleh Hong Hou, bangunan megah didirikan di tengah desa dan daerah itu tepat sekali sebagai pusat kekuatan besar karena lokasinya yang luas dan landai, pondok-pondok didirikan dengan teratur sehingga membentuk sebuah perkampungan besar, di samping bangunan istana Hong Hou ada bangunan luas tempat pertemuan dan di bagian belakang bangunan pertemuan itu ada lapangan yang datar dan luas seluas 2 hektare dipagar dengan tanaman bonsai dan lapangan ini digunakan sebagai tempat latihan seluruh anggota, seluruh bangunan selesai dalam jangka 6 bulan di bawah dimendori oleh Lim San selama Hong Hou mendatangi Chiang Bu Jain 8 partai besar. Hong Hou sendiri dalam usahanya menundukan 8 partai besar menah dapatkan hasil mutlak, 5 Chiang Bu Jain tewas di tangan KHU Ginbi sementara Chiang Bu Jain dari Hoa San Pai, Tai San Pai dan Ho Tong Pai, didigelandang ke kaki bukit KW Iban San namun di tengah jalan ketiganya nekat melawan KHU Ginbi pada satu kesempatan, namun KHU Ginbi pewaris intisari ilmu delapan jahat mampu mengimbangi keroyokan ketiga tokoh kosan itu. Pertempuran itu seru dan lama, namun dengan gerakan pasti jurus demi jurus pek, Ban In Kiam yang digabung dengan Ho Jiao Swat Chiang mulai menekan pertahanan ketiga Chiang Bu Jin sehingga menjelang sore hari di mana pertempuran yang dilakukan sejak Chiang dengan satu gerakan Jitu dan luar biasa gulungan pedang KHU Ginbi menebas leher Po Teng Chiang Bu Jain Hoa sampai hingga putus, kemudian 20 gebrakan berikutnya Song Wang Chiang Bu Jain dari Tai San Pai perutnya robek oleh pedang sehingga keluar isi perutnya dan tewas seketika dan 10 gebrakan susulan sebuah pukulan sakti dan tusukan pedang menghantam leher dan menusuk dada sietan Ki Chiang Bu Jain dari Ho Teng Pai. KHU Ginbi dengan senyum Jumawa meninggalkan tempat itu dan kembali ke KW Iban San, di mana pembanagunan tempat itu sudah 80 persen, sehingga sebulan kemudian KHU Ginbi mengedakan pesta meriah dengan para anak buahnya, gerakan yang dibina KHU Ginbi demikian cepat dan teratur, pasukan Bu Beng Eng yang diketuai SEM Tiang Lo menunjukkan hasil besar, beberapa bukaan dan piau kiok di wilayah barat dan utara terpaksa menyerah dan bergabung dalam Hek Tuki sehingga dalam satu tahun pasukannya kian bertambah. Satu ketika enam orang memasuki wilayah kediaman KHU Ginbi. Koma mereka adalah Pak Giam Lo Eng dan Mo Bin Kuibo beserta murid, berita Hek Tuki Santer ke timur dan diketahui mereka setelah tersebarnya berita tuasnya para Chiang Bu Jain dan gerakan Bu Beng Eng yang terkoordinasi rapi membuahkan hasil kejahatan yang menghiriskan. Lungko sepertinya penantian kita sudah berakhir, karena Sumatan yang baru datang dari kota mendapat berita bahwa Bu Beng Eng adalah pasukan dari Hanghou yang berpusat di KW Iban San, lalu bagaimana Lungko tanda tanya? Koma berita ini sungguh mengembirakan Lan Moi, dan seharusnya kita juga bergerak cepat untuk menggabung diri dengan Hanghou, benar Subo. Sebaiknya kita berangkat dan tidak menunda lagi selah Chai Li menimpali, kalau begitu besok kita berangkat dengan sembunyi-sembunyi, kata Pak Giam Loong. Keesokan harinya mereka berangkat dengan melewati gunung dan lembah masuk hutan dan ngarai menuju ke wilayah barat dan enam bulan berikutnya mereka sampai di kaki KW Iban San, segera mereka memasuki gerbang kediaman yang mentereng itu dan beberapa pengawal mencegat mereka, namun melihat muka Mobin KW Ibo mereka yakin bahwa rombongan ini bukan orang sembarangan, Pak Giam Loong berkata, sampaikan kepada Hanghou bahwa Pak Giam Loong ingin bertemu namun sebelum dijawab suara terdengar dari dalam istana, masuk saja Giam Loong untuk apa memakai peradatan yang tiada guna Pak. Giam Loong dan rombongan bergerak bagai setan cepatnya masuk ke dalam istana, sehingga membuat enam orang penjaga itu melonggo. Pertemuan itu sangat meriah, Baguslah Pak Giam Loong kamu dan muridmu telah datang demikian juga kepada Mobin KW Ibo dan kedua muridnya, lalu bagaimana dengan Imkan Si Chi? Ah, Su Hengku kemungkinan telah tewas Hanghou hanya muridnya Sumatan ini yang mewarisinya jawab Mobin KW Ibo. Koma HMH, baiklah kedatangan kalian ini membuat aku merasa senang, jadi minggu depan kita akan mengadakan pertemuan besar Hanghou lalu mengajak mereka makan, Sumatan dan Kowalutong mearsa terkesima dengan keadaan Hanghou yang demikian anggun walaupun usinya sudah 45 tahun lebih namun wajahnya masih kelihatan kencang dan cantik bahkan aroma tubuhnya mengundang segala fantasi birahi. Selama seminggu Pak Giam Loong dan Mobin KW Ibo merasa takjub akan kekuatan pasukan Hanghou, dan dalam pertemuan yang diadakan malam itu seribu anggota lebih telah berkumpul sampai keselaras bagunan dan halaman yang luas yang juga telah didirikan tenda besar, di bagian depan barisan pentolan duduk dengan gagah, Hanghou yang anggun dan memikat itu berdiri dan berbicara dengan lantang dan bergema kuat. Para anggota Hektuki yang saya banggakan selama kepada kita yang telah hampir di puncak kejayaan, hari ini aku atu kalian merasa senang dan gembira, dan pada pertemuan ini aku ingin membuat susunan keanggotaan Hektuki hidup Hektuki, hidu Oh Hektuki. Suara sambutan bergema membuat ruangan itu laksana dihantam petir, baiklah, kalian dengarkan baik-baik, susunan keanggotaan Hektuki terdiri dari tiga tingkat pimpinan dan dua tingkat keanggotaan. Saya ratu kalian sebagai pimpinan dan wakil saya dalam Hektuki dipegang dua Ciam Pue Pak Giam Loong dan Mobin Kwe Ibo dan keduanya saya gelar Jike kemudian di bawah pimpinan kami ada pimpinan kedua yang dipegang oleh empat orang yakni Butek Giam Lo, Toat Beng J.H.W. Acat dan Eng Hong B.K.W. Iji. Keempaatnya saya gelar Sibu dan di bawah mereka ada pimpinan ketiga yakni tujuh orang yakni Lim San, Cuban Hong, Choa Lemsin, Chia Keng, Fang Kun, Yoteng dan Bu Ji Hon mereka bertujuh saya gelar sebutan Cip Tiang Lo Hong Hong menarik nafas sejenak. Itulah tiga tingkat pimpinan dan pada dua tingkat anggota adalah Bu Beng Eng anggota tingkat pertama yang terdiri dari seratus orang dan Taitin yang terdiri dari semua anggota kembali Hang Hong Diam sejenak dan melanjutkan, Bu Beng Eng dibagi dua sebagaimana yang berjalan selama ini dipimpin enam orang dari Cip Tiang Lo di wilayah barat dan demikian juga di utara sementara pimpinan dari Taitin dipegang oleh satu orang dari Cip Tiang Lo yakni Lim San. Setelah penyampaian susunan He Tuki, Hang Hou melanjutkan bahasa perencananya, selanjutnya saya harap gerak cepat dari Bu Beng Eng untuk lebih dimaksimalkan seluruh bukaan dan pilau kiok agar dipaksa ikut barisan kita dan kalian ketahuilah bahwa kekuatan orang mengatakan dirinya pendekar sekarang hanya tinggal satu yakni Pulau Kura Kura sementara para Cian Bu Jain delapan partai besar sudah bertekuk lutut kepada kita dengan tewasnya delapan pimpinan mereka semuanya menyambut gemuruh keberhasilan itu. Setelah itu pertemuan dilanjutkan dengan makan dan minum, arak dibagikan para penari yang disiapkan dari kota Dali keluar menghibur pesta dengan tari dan nyanyian, hampir pagi pesta itu digelar dan nyaris semuanya mabuk dan tidak sadarkan diri, sementara di dalam kamar Hong Hong Sumatan dan Kau Lutong menghibur dan menuntaskan birahi Hong Hong yang mesum, selama ini Hong Hong bersama Lim San yang lebih tua darinya dan kali ini setelah pesta Hong Hong mengajak dua orang muda matang itu ke peraduan sementara Lim San tidak mau kalah mengajak Chai Li dan Fang Kun mengajak Bu Eng, lengkaplah malam itu pesta nista dari mabuk-mabukan dan kemesuman. Setelah pertemuan itu Sibor dan Cip Tiang Lo bergerak di utara dan barat sehingga dalam jangka enam bulan berikutnya jumlah anggota mereka mencapai dua ribu orang, prestasi Hong Hong melebih dari prestasi Suhengnya Siang Kiam Kwei dalam gabungan Tianta Sem Kwei dan selama enam bulan itu pasukan dilatih dengan giat oleh Lim San dan Jikek sehingga terbentuk 500 pasukan inti dari Taitin. Dan pada malam itu Sem Tiang Lo dari utara datang melapor demikian juga Eng Hang Bikwiji yang melawat di wilayah barat, para tingkat pimpinan berkumpul, halal apakah yang ingin kalian sampaikan Sem Tiang Lo koma begini Hang Hau kekuatan Bu Beng Eng di utara mendapat perlawanan dari sekumpulan pendekar sehingga 30 anggota kita telah tewas dan mereka telah menyisir daerah yang mengarah ke perbatasan. Utara dan Barat, HMH, lalu kalian Sibor bagaimana hasil penyusuran kalian tentang Bu Beng Eng di wilayah ini? Ini, sepertinya lebih parah dari utara Hang Hau, Bu Beng Eng lenyaap dari barat sebagaimana yang kita rasakan lebih enam bulan ini dan setelah kami selidiki bahwa si Taitin berada di balik lenyapnya Bu Beng Eng di wilayah barat. Baik kalau begitu, musuh kita adalah si Taitin baik yang di barat maupun yang di utara, Sibor bagaimana yang di utara, Sibor bagaimana yang di utara, di wilayah barat dan kepada Jikek supaya menyiapkan 100 pasukan inti memperkuat penjagaan setelah mendengar perintah itu lalu semuanya bubar untuk mempersiapkan pasukan. Rombongan Sin Peng hari itu istirahat di dalam hutan setelah dua hari meninggalkan kota Chongqing dan saat mereka sedang menyantap panggang kijang rombongan Sikek mengurung mereka, ternyata kalian pengkhianat ada di sini. Bentak Butek Giamlo yang melihat 20 anggota Bu Beng Eng, Sibor Tandasru mengkhianati persekongkolan kejahatan untuk menyadari kesalahan merupakan pilihan tepat, jika hal itu Anda sesalakan maka ini kami siap menghadapi kalian. Si Lian menjawab lantang, kemudian Sin Peng maju setindak menatap Sibo, HMH, Butek Giamlo, Toat Beng J.H.W.A.C.T. dan Enghang B.K.W.I.G., kalian telah berjumpa dengan saya dan tidak dinyana kalian adalah pimpinan kedua dari Hak Tuki, Sin Gihia boleh jadi kamu sakti, namun kali ini narasitai hap akan munkrat di bumi barat ini, Sera Aang, Butek Giamlo memberi aba-aba, Sim Lan dan Goat Lian menyambut Enghang B.K.W.I.G. dan beberapa orang pasukan, pertempuran dengan jumlah yang jauh tidak seimbang bagaikan air bah melanda ke-27 lawannya dalam waktu setengah jam 6 Bu Beng Eng yang sudah berubah haluan sudah terkapar namun puluhan pasukan juga sudah bergelimpangan, Sibo bertempur dengan licik mereka sangat jelas tidak mampu dan kalah jauh dari seorang sitai hap, sedang mereka keroyok saja seorang dari sitai hap mereka akan kalang kabut, namun dengan keberadaan pasukan di samping. Mereka malah digunakan jadi perisai, saat terdesak sedikit tubuh pasukan di samping mereka digunakan untuk menghindar. Namun ironisnya pasukan yang bagaikan Alaron menentang api. Koma pasukan itu susul-menyusul menggantikan yang lain, dan itu membuat empat sitai hap mengendurkan serangan tidak tega mengikuti keculasan lawannya, namun dalam waktu dua jam pasukan itu kian menipis, Siu Wibwe, Kim Eng, Hong En dan Bi Hong yang mendapat keroyokan lunak itu telah merobohkan puluhan sebagian kecil ada yang tewas namuin kebanyakan luka patah tulang, dalam dua jam itu lebih dari seratus pasukan sudah bergelimpangan dan lima belas orang dari pihak Sinpeng sudah tewas. Ketika pasukan tinggal lima puluh lagi, Sibo melenting jauh dan hendak melarikan diri namun dua pukulan dari Simlan dan Goat Lian menghantam Enghang BKWI. Ji sehingga tidak bersambat muntah darah dengan sisi dada hancur kemudian keduanya tewas, sementara Butek Giam Lo, Toat Beng J.H.W. Acat yang sempat berkelit karena saat pukulan Sinpeng dan Seng Tiau datang melanda keduanya mendapat umpan perisai dan luar biasanya pukulan Im Yang Giyokoat Walaupun sudah menghantam telak tubuh kedua perisai itu baik Butek Giam Lo maupun Toat Beng merasakan isi dada mereka sesak, namun mereka tidak pedulikan langsung lari sekuat tenaga, akhirnya tinggalah pasukan Taitin 10 orang yang masih berdiri dan 2 orang Bu Beng Eng yang hidup. Setelah semua diperiksa, 18 Bu Beng Eng tewas termasuk Sialem sementara pasukan Taitin 50 orang tewas dan lainnya yang tergeletak luka parah, 10 orang yang berlutut meminta ampun, lalu 70 mayat termasuk mayat Enghang BKWIJ dikuburkan dalam 3 lobang besar. Setelah selesai penguburan, Sinpeng membariskan semua yang terluka dan tiba-tiba 12 rombongan datang berkelabat, Pengko. 3 orang dari yang datang itu menjura di depan Sinpeng, Sinpeng yang melihat ketiganya tersenyum, Hante, Mate dan Hete, Sungguh kedatangan kalian ini membuat kami senang dan gembira, bagaimana keadaan ayah dan ibu kita di pulau kura-kura tanda tanya. Kedaan ayah sehat dan demikian juga ibu Pengko. Pek Ma menjawab kemudian ketiganya memeluk kedua kakaknya dan mencium tangan kedua cici mereka Simlan dan Goat Lian, ketiganya adalah Kwee Pek Ma putra dari ibu mereka Fang Hwa, Kwee Chinhon adik Sinpeng dan Kwee Chunhai adik Seng Tiau dan yang 9 orang terdiri dari 6 laki-laki dan 3 orang perempuan adalah murid tayah mereka. Kemudian Pek Ma menceritakan sebab kedatangan mereka ke wilayah barat dan didengarkan penuh perhatian oleh Sinpeng dan rombongan. Pulau kura-kura yang indah dan ramai oleh Simpeng siurnya perahu di pelantaran itu bahkan pasar apung yang ada di sekitar pelantaran membuat suasana sangat hiruk, sementara di dalam pulau di istana yang megah Kwee Hon Tiong yang sehat. Koma tampan dan berharisma sedang didampingi ke enam istrinya. Sedang membicarakan ketiga putranya yang meninggalkan pulau sudah hampir 3 tahun, mereka bertiga sudah terlalu lama Tiong ke, janjinya setidaknya 2 tahun namun sekarang sudah hampir 3 tahun mereka belum kembali kata Lin Suat yang merindukan Seng Tiau, Kwee Hon Tiong menatap Lin Suat lembut dan kemudian kepada semua istrinya, anak sedang melakukan tugas istriku dan pastinya mereka sedang berusaha meredam sepak terjang ibu mereka Kwee Iban San Hang Hou terlebih bahwa Hoan Ji, Huan Ji dan Lian Ji merencanakan untuk itu dan tentunya ketiga kakak mereka akan membantunya jawab Hon Tiong lembut. Ketika itu seorang pelayan masuk, Ktaisu ada tamu dari Hoa San Pai dan tiga partai lainnya, HMH baik segeralah bawa mereka masuk Sahut Hon Tiong, Fang Hwae A dan Bernitu segera ke dapur menyiapkan jamuan untuk tamu mereka, empat tamu itu pun memasuki ruang tamu yang indah dan luas itu mereka adalah murid-murid dari delapan partai besar, yaitu Hoa San Pai, Ktaisan Pai, Hotong Pai dan Heng San Pai, selamat. Datang si Cu Toti yang sambut Hon Tiong sembelari berdiri dan diikuti keempat istrinya, selamat bertemu Beng Cu kami yang buriman jawab mereka sambil menjura, silahkan duk si Cu yang baik Hon Tiong mempersilahkan keempat tamunya duduk. Koma ada apakah gerangan si Cu, adakah yang ingin disampaikan kepada kami? Koma benar Beng Cu hal yang kami sampaikan adalah hal yang memprihatinkan Beng Cu, HMH, sampaikanlah si Cu yang baik, kami ini adalah utusan dari Hoa San Pai, Tai San Pai, Hotong Pai dan Heng San Pai, ada apakah yang memprihatinkan si Cu Toti yang? Koma Beng Cu keganasan dari KW Iban San Hang Hou sudah sangat meresahkan, empat bulan yang lalu Chiang Bu Jain dari kedelapan partai telah tewas di tangannya dan beberapa murid utama, Airh, tak dinyana KW Iban San Hang Hou bertindak sejauh itu, benar Beng Cu bahkan berita yang kami dengar terakhir bahwa kondisi di barat dan utara amat membuat hati galau, kalau begitu harus secepatnya diatasi, benar Beng Cu, oleh karena itu kami menghadap Beng Cu, halal apa yang harus kita lakukan, baiklah si Cu yang baik, kita akan berusaha mengatasinya dengan bijak, dan si Cu marilah kita ke Lian Butia Han, Tiong berdiri dan membawa tamunya ke Lian Mhutia, semua murid kepala dan murid yang berlatih menjurah ketika Han Tiong dan keempat tamunya memasuki Lian Mhutia, anak-anakku kalian berhentilah sejenak, ada yang ingin saya sampaikan, semuanya lalu duduk penuh hikmat memperhatikan tai su mereka, anak-anakku, keadaan barat dan utara sedang dalam kondisi memprihatinkan, jadi untuk itu beberapa dari kalian segera menyusul ke barat dan menjumpai suheng kalian yang mungkin ada di sana, baik suhu, siapakah di antara kami yang akan berangkat, kalian enam orang di antara murid kepala berangkatlah terlebih yang kampung halamannya di barat dan utara dan tiga murid kepala wanita yang akan disampaikan subuh kalian juga saat ini, baik tai su sebentar lagi enam dari kami akan menghadap tai su di rumah, baiklah kalian lanjutkan latihannya Hantiong dan keempat tamunya kembali ke dalam istana, sambil makan dan minum mereka bercerita hal-hal mengenai dunia Kangowu. Setelah menjelang sore keempat tamunya pulang kembali ke daratan besar, tidak lama kemudian enam orang murid kepala dan tiga orang murid kepala wanita datang menghadap, kami sudah siap, tai su, bagus anak-anakku, besok kalian berangkatlah ke wilayah barat dan bersama kalian akan ikut sute kalian Pekma, Ching Hon dan Chun Hai lalu ketiganya pun datang menghadap setelah minta izin kepada ibu mereka, Maji sampaikan pada kakak kalian di sana bahwa sesegera mungkin ibu kalian ditundukan, dan jangan kalian sungkan, dan katakan ayah di sini tidak tenang dengan sepak terjang ibu kalian ini, baik ayah akan kami sampaikan pada pengko atau tiaw. Kau jawab Pekma, lalu kemudian mereka pun berkemas untuk perjalan besok. Keesokan harinya Kwe E Hon Tiong dan keenam istrinya melepas ketiga anak mereka dan sembilan murid dari pantai, KH U Gindi sengguh sudah melewati takaran Tiongko selaberni itu sedih, benar bonitumoi, mari kita doakan anak-anak kita semoga berhasil dengan tugas mereka dan Bimoi dapat menghentikan kebrutalan dirinya jawab Hon Tiong lembut dan kemudian mereka meninggalkan pantai kembali ke dalam istana. Pekma dan rombongan mengadakan perjalanan cepat sehingga enam bulan kemudian mereka sampai ke hutan sebelah utara kota Chongqing di mana pertempuran baru saja selesai, demikianlah pesan ayah kepada Koko dan Cici Pekma menutup ceritanya, baiklah adikku mari kita selesaikan dulu dengan urusan pasukan Taitin ini, simpeng menghadap. Kembali kepada barisan rausan orang yang terluka itu, kami tahu kalian pada dasarnya tindakan kalian ini karena terpaksa, maka kami harap setelah kalian sembuh kembalilah ke tempat kalian masing-masing dan janganlah lagi berurusan dengan K.W.I. Bansan, bisakah harapan kami itu terpenuhi komasin pengmenatap orang-orang yang menunduk meringis, pucat dan cemas itu? Kami dapat memenuhinya si Taihab, dan kami mengucapkan terimaksi atas kebijakan si Taihab, seorang yang masih keadaan sehat dan bugar menjawab H.M.H., Baiklah, Jiwi Siok, dan kalian si Cu yang masih sehat, tolong kalian rawat luka-luka mereka dan carilah akar dan daun yang akan saya catat di dalam hutan ini atau jika kalian tidak mendapatkannya maka dalam catatan ini saya sertakan obat-obat yang kemungkinan besar kalian dapatkan di kota Chongqing Sinpeng Long menuliskan nama-nama tumbuhan dan nama obat-obat yang diperlukan kemudian menyerahkan kepada dua anggota Bu Beng Eng yang masih hidup. Baiklah, kami akan melanjutkan perjalanan, apakah kita akan tetap ke Lem Hang pengkotan datanya? Tanya Seng Tiaw, benar Tiaw Te, di Lem Hang kita susun rencana selanjutnya Jawa Pengko Lembut, lalu mereka pun segera berlari cepat laksana terbang menuju kota Lijiang dan dari sana si Taihab akan memasuki perbatasan utara dan masuk ke kota Lem Hang. Keadaan Kim Hoan dan rombongan juga tidak jauh berbeda dengan keadaan rombongan Sinpeng, ketika Kim Hoan dan rombongan keluar dari kota Tangyun. Rombongan itu dicegat si Tiang Lo dan 200 pasukannya, gerbang kota yang sunyi itu sangat mencekam dengan barisan Taitin yang siap tempur. Dengan perintah aba-aba dari Lim San pasukan itu menyerang dengan ganas di tempat luas dan terbuka itu, 30 murid Taisu bergerak cepat mengelak dan membalas keroyokan itu. Pertempuran itu hanya berlangsung satu jam karena saat si Tiang Lo meregang nyawa di ujung pedang kedua si Taihab pasukan secara mental terpukul dan juga lawan. Mereka bukan orang sembelarangan namun wakau pun demikian tujuh orang dari pihak Pet Hang Hang Te tewas, sementara dari Taitin seratus lebih tewas dan yang lainnya luka-luka. Kita apakan mereka yang luka-luka ini? Kam Teihab tanda tanya. Tanya para pendekar, tentunya yang mati kita kubur dulu baru kita membicarakan hal mereka yang luka, lalu dengan cepat 20 lubang besar telah digali dan mayat-mayat itu dikubur. Setelah penguburan selesai, kalian 50 orang telah terluka, kalian ceritakan bagaimana keadaan KW Iban San sekarang? Tanda tanya Hong Huan bertanya dengan tegas, KW Iban San sekarang tinggal Hong Hau dan Jikek serta 1.600 orang pasukan Taitin, jawab salah seorang dari mereka, kenapa demikian tanda tanya? Koma karena 400 dari kami keluar bersama si Tiang Lo dan si Bo, si Bo memimpin pasukan untuk menghadang pasukan si Taihab dan si Tiang Lo memimpin kami untuk menghadang para Taihab mendengar jawaban itu. Hong Huan segera berdiri, Kam Su Heng, mendengar keadaan di barat yang sama dihadang oleh Taitin itu artinya. Tiaoko dan Lan Cici sudah mengarah ke KW Iban San sebaiknya kita bersegera menggabungkan diri, benar sekali Huan Sute, nah kalian semua bebas dan kembalilah ke tempat kalian masing-masing dan jangan lagi berurusan dengan KW Iban San. Lan Hong Kong membebaskan kelima puluh orang terluka itu dan mereka segera berangkat dengan cepat dan tidak lagi berlama-lama di kota yang disinggahi sebagaimana pada perjalanan pertama. Kota Lan Hong adalah kota yang padat dan termasuk paling amai, seperti kota Lijiang di barat, karena kedua kota ini merupakan kota perbatasan antar dua wilayah. Karena kota itu tempat hilir mudiknya pedagang dan Paiwakiok dua wilayah membuat tempat itu menjadi tempat persinggahan dan pertukaran barang dagangan, namun sejak Hektuki menancapkan tirani di dua wilayah, kedua kota itu terkesan sepi dan sunyi, karena kegiatannya tidak lagi seperti biasa. Siang itu rombongan sinpeng memasuki kota dan beristirahat di sebuah likuan, pemilik likuan yang sudah lama tak mandapat pengunjung yang berjumlah besar menyambut dengan gembira. Koma sembilan belas si Taihap menyatukan sepuluh meja sehingga menjadi meja yang panjang dan para juru masak yang selama ini agak santai karena dalam sehari kadang ada tiga tamu atau paling banyak lima orang, namun sekarang sembilan orang yang datang sekaligus bahkan terkesan satu keluarga membuat mereka sibuk menyiapkan makanan. Kamar-kamar juga dipersiapkan karena tamu yang mencengangkan ini juga akan menginap berhari-hari. Keesokan harinya ketika makan pagi, tamu liokoan itu hanya si Taihap, bahkan sampai siang tidak ada tamu lain datang, oar yang hilir mudik juga tidak seberapa, namun ketika hari sudah sore rombongan besar memasuki likuan, pemilik likuan menyambut gembira, lalu rombongan sebanyak 46 itu mengambil tempat duduk, dan memasak makanan, ketika mereka makan, simlan dan goat liyan turun dari ruang atas, pertemuan hangat berlansung dan yang lain-lainnya turun sehingga banyak yang berdiri karena tidak ada tempat duduk, likuan itu seperti tempat reuni, sinpeng dan seng tiau sedang keluar. Keduanya sejak siang mengelilingi kota lemhang untuk melihat keadaan, dan setelah malam hari mereka kembali ke likuan, dan alangkah gembira hati mereka setelah bertemu dengan Kim Hoan dan Hong Huan, 42 murid Beng Cu dan 9 orang anak Beng Cu mereka semua adakah si tayhab berkumpul di rumah makan itu, ditampah 14 pendekar dalam rombongan itu, suasana kekeluargaan begitu jelas dan nyata pada kumpulan itu, pemilik likuan menjadi bingung, likuannya tidak akan mampu menampung 65 orang itu, dia merasa serba salah ketika sinpeng memanggilnya, paman tanda seru sepertinya likuan paman tidak bisa menampung kami semua sinpeng tersenyum lembut, benar sekali tayhab jawabnya dengan nadaris kan, tidak apa-apa, paman, kami ini keluarga jadi janganlah riasau, kamar bisa kami berbagi, kursi yang mungkin tidak mencukupi, sebagian kami makan di sini dan sebagian kami akan makan di kamar masing-masing sinpeng menangkan pemilik likuan Setelah pemilik likuan meninggalkan mereka, sinpeng berkata, komak luarga ku yang ku cintai dan para si cu dan hohan yang terhormat, karena kita semua sudah berkumpul di sini maka sebaiknya kita membicarakan hal yang akan kita lakukan untuk dapat menghentikan sepak terjang ibu yang membuat ayah resah di pulau kura-kura, lebih cepat kita bicarakan pengkomakan akan lebih cepat kita bertindak dan itu lebih baik sahut kim hoan, baiklah kalau begitu, kita semua ke taman belakang karena sepertinya tempat itu cukup luas untuk kita semua sinpeng berdiri dan yang lain pun berdiri dan menuju ke bagian belakang li Koan yang memang ada sebuah taman yang indah dengan lapangan rumpuit bludru yang lembut Pemilik likuan setelah mengetahui bahwa tamunya itu adalah si tayhab dari pulau kura-kura dengan bangga dan senang diakerahkan para pelayannya untuk melayani keperluan keluarga yang menjadi tumpuan harapan orang banyak itu Beberapa bola lampu di dibawa para pelayan bersama pemilik likuan sehingga tempat itu terang benderang, sinpeng merasa terharu akan kebaikan pemilik likuan Pama, kami keluarga pulau kura-kura sangat berterima kasih dengan perhatian pamam Aih, tidak mengapa si tayhab, untuk keperluan kebaikan ke depan dan pulihnya keadaan, maka segala fasilitas Likoan ini akan saya peruntukkan untuk si tayhab, dan si tayhab tidak usah sungkan karena kuawangwe dan lukungcu mendatangi saya dan mereka siap menalang keperluan si tayhab selama berada di lemhang ini Aih demikian kah paman tanda tanya, lalu dimanakah kedua orang tua yang baik budi itu? Koma mereka ada di rumah saya tayhab, kalau begitu saya harus bertemu kedua orang tua itu, sinpeng dan seng tiau berdiri lalu mengikuti pemilik likuan Kami keluarga pulau kura-kura mengucapkan banyak terimaksi atas dukungan dari koaloya dan lulutai jim sinpeng dan seng tiau menjura dalam setelah bertemu dengan kedua orang yang bersedia membantu keberadaan mereka di lemhang Si tayhab kami juga berterimaksi bahwa dari sejak mudanya bengcu sampai kepada anak-anak beliau yang telah demikian telatan menjaga kenyamanan dan keamanan kami selama ini lukungcu menjawab Dan juga si tayhab jika masih ada yang dibutuhkan jangan sungkan menyampaikan kepada kami selat wa awang weh Baiklah tai jain dan loya, kami permisi dulu untuk membicarakan hal-hal selanjutnya dan sekali lagi terimaksi sinpeng berdiri dan menjura Setelah sinpeng dan seng tiau kembali, maka pertemuan dimulai oleh sinpeng Pertama saya ingin menyampaikan bahwa keberadaan kita di sini didukung oleh lukungcu dan kuawang weh sehingga liokoan ini akan menjadi tempat bagi kita selama berada di sini setelah berhenti sejenak sinpeng Melanjutkan, sekarang marilah kita diskusikan apa langkah kita selanjutnya Pengko menurut saya secepatnya kita menyerang ke KWI Bansan Bagaimana menurut yang lain, apakah usulan dari huante kita sepakati? Menurut saya si tai hap, sebelum kita menyerang sebaiknya kita terlebih dahulu membaca lokasi di KWI Bansan Serta kekuatan yang dimiliki oleh Hang Hong Selah seorang kausu berumur 40 tahun bernama Song Ken Kung Saya setuju pendapat Song Kwausu bahwa sebelum menyerang, kita bakal lokasi markas ibu dulu Sebab dengan demikian kita akan mudah menyusun strategi penyerangan yang akan kita lakukan Seng Tiau menimpali, benar pengko, membaca lokasi KWI Bansan Lebih dahulu kita lakukan selakim Hoan Baiklah, sepertinya kita sepakat melakukan pembacaan lokasi dan kekuatan ibu di KWI Bansan Bagaimana huante komasin pengmenatap Hong Huan Jika kita sudah sepakat pengko, maka itulah yang kita jalankan Sekarang tanda seru untuk melaksanakan pembacaan lokasi KWI Bansan Tentu kita punya strategi Adakah di antara kita yang punya ide koma untuk strategi pembacaan lokasi dan kekuatan KWI Bansan Kita bagi pada 5 kelompok 4 kelompok untuk bagian lokasi KWI Bansan Kemudian satu kelompok pada bagian dalam KWI Bansan Song Kausu kembali mengajukan idenya HMH strategi yang bagus Song Kausu seru sin Peng, bagaimana, apakah kita semua setuju dengan strategi yang diajukan Song Kausu, kembali sin peng bertanya kepada semua yang hadir Benar, kita sepakat peserta serempak menjawab Selanjutnya siapa-siapa yang akan menyusup kesana Menurut pendapat saya Sebaiknya hal itu biar saya dan adik-adik saya yang melakukan Apakah si Chu, Ho Han, Su Heng, Sute dan semua yang dapat menyetujuinya Sin peng menatap semua peserta pertemuan Hal itu memang tepat si Taihab Dan saya setuju dengan pemikiran si Taihab Song Kausu menyela dan yang lain pun menetujuinya Baiklah, jika sepakat Maka kami akan berangkat besok dan sementara kami berangkat kepada si Chu dan Su Heng dan Sumo Agar menyisir daerah gerbang barat kota ini Mana tahu ada pergerakan dari ibu yang mendahului penyerangan Setelah mengetahui bahwa dua pasukannya tidak ada yang kembali Terlebih setelah menerima laporan yang tentunya disampaikan Butek Giamlo.2 benar sekali peng sute Hal itu biar kami yang akan menjalankannya Kam Hun Kong menyela, baiklah Kong Su Heng Sekarang kita bubar untuk istirahat Sin peng mengakhiri pertemuan Dan mereka pun bubar Keesokan harinya Sembilan si Taihab Meninggalkan kota Lemhang Menuju KW Iban San Gerakan si Taihab yang laksana kilat Melintasi hutan ngarai dan bukit Dan seminggu kemudian mereka Sampai di sebuah hutan dan beristirahat Setelah mengisi perut dengan Daging panggang Ki Jang Sin Peng mengumpulkan adik-adiknya Adik-adikku kita akan membagi lima kelompok Yang pertama Hoan T dan Lan Moe sebelah utara Tiau T dan Lian Moe sebelah barat Hoan T dan Hoan T sebelah timur sementara Ma T dan Hae T sebelah selatan Dan saya sendiri akan menyusup ke dalam kediaman ibu Bagaimana adik-adikku tanda tanya Koma baik pengko Kami siap melakukannya sahut Seng Tiau Besok pagi kita sudah kumpul semua disini Paling lambat siang Lalu mereka pun berpencar sesuai Pembagian sinpeng Di dalam istana Hang Hou penjagaan Semakin diperketat Malam itu Hang Hou, Jikek dan Butek Giam Lo dan Toat Beng J.H.W. Acat berkumpul Kedahan Butek Giam Lo dan Toat Beng J.H.W. Acat sudah pulih Setelah diobati oleh Hang Hou Dan istirahat beberapa hari Empat ratus tai-tain tidak berdaya menghadapi si tai-hap Apa yang harus kita lakukan Hang Hou Tanda tanya-tanya Butek Giam Lo Sepertinya kalau kita keluar menyerang Maka kita tidak akan berdaya berhadapan dengan si tai-hap Jadi kita akan tetap bertahan disini Menunggu mereka menyerang Benar Hang Hou Mereka akan berpikir berulang kali untuk menyerang Karena jumlah mereka Tidaklah banyak selat Toat Beng Benar Jadi hal yang kita lakukan adalah Membentuk pertahanan yang kuat sambung Hang Hou Hang Hou, apakah ketiga muridumu benar Anak-anak Kim Hong Tai Hap Tanda tanya Mo Bin Kwe Ibo tiba-tiba bertanya Memang sial betul ketiga anak durhaka itu Sudah diasuh dan diajari malah sekarang Menghadap piku sebagai musuh dengus Hang Hou Kalau boleh tahu Hang Hou bagaimana bisa anak-anak Kim Hong Tai Hap ada bersamamu Hal itu hanya sekedar iseng ingin bermain dengan Kim Hong Tai Hap Dan sialnya Permainan itu membuahkan anak Jadi artinya salah satu dari anak-anak itu adalah Anakmu Hang Hou Koma benar Pak Giam Loong Dan dua yang lainnya Anak-anak rekanku yang mempermainkan Kim Hong Tai Hap Memang disayangkan sekali bahwa mereka berputar haluan Seandai ketiganya tetap pada barisan Hang Hou Kekuatan kita akan sangat kuat Keluh Mo Bin Kwe Ibo Sudah, untuk apa kita membicarakan kesialan Lebih baik kita fokus pada keadaan kita sekarang Hang Hou menutup pembicaraan yang membuatnya kecewa itu Baiklah Hang Hou bagaimana strategi pertahanan yang akan kita lakukan Koma mulai besok 100 Tai Tin inti akan kita bagi 4 untuk menjaga Supaya jangan ada penyusup yang masuk dan melemahkan pertahanan kita Dan hal itu kalian lakukan Butek Giam Lo Koma baik Hang Hou jawab Butek Giam Lo dan Toat Beng Lalu kalau seandainya mereka menyerang apa strategi kita tanda tanya Koma si Tai Hap hanya puluhan orang Tentu mereka akan berusaha memecah kita dan itu tidak perlu kita guberis Kita tetap dengan rencana bertahan Artinya kita tidak akan membagi 1600 pasukan Koma Selat Toat Beng Benar, pasukan kita tetap berada di lapangan Lian Buhtia Menghadapi penyerangan mereka Apakah strategi itu efektif? Hang Hou yu komaya itu sangat efektif Sebagai strategi bertahan terlebih musuh kita sedikit Tapi dengan kualitas ilmu setarap dengan kita Dan trik memecah pasukan itu yang akan mereka lakukan Kepada kita mendengar dasar strategi itu Empat orang itu manggut-manggut melihat kebenarannya Dan besok setelah 100 titin inti kalian bagi Maka kita akan menambah jumlah pasukan pelontar Untuk menambah 200 pemanah kita Ide yang bagus Hang Hou Pemanah kita sudah 200 Dan pelontar ada 100 Namun di samping itu kita juga harus mempersiapkan kedudukan mereka Dan mengumpulkan sebanyak mungkin senjata yang dilontar selapak Giam Loong Ya, saya setuju dengan Suhau Seandainya senjata kurang dengan batu-batu pun Kiranya itu baik timpal butek Giam Lo HMH, benar juga kalau demikian hal itulah yang kita kerjakan selama menunggu serangan sahut Hang Hou